Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan HSU mensosialisasikan gerakan waspada obat ilegal pada 150 mahasiswa stiata balong. Sosialisasi yang diberikan 10 Desember 2019 meliputi cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Dalam sosialisasi ini, Badan POM HSU juga menyampaikan perbedaan obat ilegal dan obat yang aman. Obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat serta kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Hal ini disampaikan agar mahasiswa bisa membedakan antara yang aman dan berbahaya. Ada kejadian beberapa bulan yang lalu bahwa obat-obat yang kadaluarsa ini dikumpulkan terus diproduksi ulang menjadi sediaan jamu. Ini kan berbahaya untuk masyarakat. Makanya ini harapannya dengan gerakan ayo buang sampah obat ini bahwa obat itu dibuang dalam kondisi sudah tidak bisa didaur ulang. Karena selama ini dari masyarakat sebagian itu banyak membuang obat itu dalam kondisi kemasan masih utuh. Nah ini ternyata ada pengumpulnya. Nah ini harapannya supaya tidak disalahkan. Makanya kita melakukan edukasi kepada masyarakat supaya membuang sampah obat itu dalam kondisi harus sudah dirusak terlebih dahulu. Jadi supaya tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak terlalu jawab. Mewakili pihak kampus Tia Tabalong, Saroyo, menyebut baik sosialisasi ini. Ia menilai melalui kegiatan ini baik tenaga pengajar maupun mahasiswa teredukasi tentang obat ilegal dan obat yang aman digunakan. Hari ini kurang lebih 150 yang mewakili dan selanjutnya dari 150 itu insya Allah akan dikoordinir oleh kabak mahasiswaan melalui badan eksekutif mahasiswa setia dan selanjutnya disampaikan kepada mahasiswa mungkin bisa berkelas, mungkin akan dibentuk komunitas-komunitas yang supaya mahasiswa itu tahu bagaimana penggunaan manfaat obat yang benar. Melalui sosialisasi ini diharapkan mahasiswa bisa waspada terhadap kosmetik dan obat ilegal. Mengingat banyaknya produk kosmetik dan obat ilegal yang dijual secara online. Rulian Dirahman, TV Tabalong melaporkan.